Intro Pasangan ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, mencuri perhatian dunia bulu tangkis dengan penampilan cemerlang mereka dalam French Open 2023. Mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan rekan senegara mereka, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, dalam pertandingan yang berlangsung di Glass Arena, Rennes, Perancis, pada selasa 24 Oktober malam waktu setempat. Pertandingan ini memang benar-benar memikat, penuh dengan ketegangan dan aksi luar biasa. Apriyani dan Fadia, dengan tekad kuat, berhasil menundukan lawan-lawan mereka dalam dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-18. Meski Febriana dan Amalia sempat unggul di awal pertandingan dengan skor 4-1, Apriyani dan Fadia tak gentar. Mereka dengan gigih merespon dan berhasil membalikan kedudukan menjadi 8-5. Pertandingan ini semakin menarik ketika memasuki interval pertama. Apriyani dan Fadia tampil lebih dominan, mempertahankan keunggulan mereka, dan akhirnya menutup game pertama dengan skor 21-16. Kemenangan dalam game pertama ini memberikan mereka kepercayaan diri dan motivasi tambahan untuk menghadapi game kedua. Game kedua juga tidak kalah seru. Apriyani dan Fadia langsung mengambil kendali dengan keunggulan 6-4 di awal pertandingan. Namun, Febriana dan Amalia tidak mau menyerah begitu saja. Mereka berjuang keras dan berhasil membalikan keadaan, unggul tipis November 10 saat interval. Namun, Apriyani dan Fadia tidak menyerah. Mereka bangkit di akhir pertandingan dan berhasil menutup game kedua dengan skor 21-18. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan tiket mereka ke babak 16 besar French Open 2023 tetapi juga menunjukkan ketangguhan dan semangat juang mereka. Kemenangan yang demilang ini mengukuhkan posisi Apriyani dan Fadia sebagai salah satu pasangan ganda putri terkuat di dunia bulu tangkis. Mereka telah menunjukkan kualitas dan kekompakan yang luar biasa dalam pertandingan ini. Apriyani dan Fadia memiliki potensi besar untuk terus bersinar dalam kompetisi ini dan memberikan harapan kepada Indonesia. Selanjutnya, dalam babak 16 besar French Open 2023 pada Kamis 26 Oktober, Apriyani dan Fadia akan menghadapi tantangan besar. Mereka akan berjumpa dengan pasangan senior asal Malaysia, Vivian Hu dan Lim Chiusian. Ini akan menjadi ujian yang berat bagi Apriyani dan Fadia, mengingat Vivian Hu dan Lim Chiusian adalah pasangan berpengalaman dengan sejumlah prestasi di belakang mereka. Namun, Apriyani dan Fadia telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan yang terbaik, dan ini akan menjadi pertandingan yang patut dinantikan oleh para pecinta bulu tangkis. Kemenangan Apriyani dan Fadia juga merupakan pencapaian yang membanggakan untuk Indonesia dalam French Open 2023. Mereka telah melaju jauh dalam turnamen ini dan mewakili Indonesia dengan sangat baik. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki bakat-bakat muda yang sangat menjanjikan dalam dunia bulu tangkis dan dapat bersaing di level internasional. Keberhasilan Apriyani dan Fadia juga menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi bintang bulu tangkis. Mereka membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi, impian bisa menjadi kenyataan. Mereka adalah contoh nyata bahwa prestasi gemilang dapat diraih oleh siapa saja yang bersedia berjuang keras. Tentu saja, dukungan dari para penggemar juga sangat berarti bagi Apriyani dan Fadia. Suara sorak dari para pendukung di Glass Arena, Renes, Perancis, pada selasa malam memberikan energi tambahan bagi pasangan ganda putri Indonesia ini. Dukungan ini memberikan semangat dan motivasi bagi mereka untuk tampil sebaik mungkin dalam pertandingan. Pertandingan ini juga menegaskan dominasi Indonesia dalam cabang ganda putri bulu tangkis. Apriyani dan Fadia adalah salah satu dari beberapa pasangan ganda putri Indonesia yang telah menunjukkan kualitas luar biasa dalam kompetisi internasional. Mereka adalah penerus dari sejumlah legenda bulu tangkis ganda putri Indonesia dan menjadi harapan besar untuk masa depan olahraga ini.